Bismillahirrahmanirrahim Ucapan sahabat itu adalah Hujjah Selama tidak berseberangan dengan Dalil Al-Quran serta dari As-Sunnah Kita lihat berikutnya Ini mengenai Ucapan Imam Syafi'i Imam Syafi'i memiliki dua qawl Qawl Qadim sama Qawl Jadid Memiliki dua pendapat Pendapat yang lama dan pendapat yang baru Pendapat yang lama ketika beliau masih di Irak Pendapat yang baru ketika beliau di Mesir Kita lihat disini Yang telah datang Mengenai hak mereka Atau mengenai keberadaan mereka Yaitu para Sahabat Sebagai mana disebutkan dari Rasulullah Bahwa Rasulullah mengatakan Hadis ini Masyur Cuman Naam hadisnya Do'if Hadisnya ini masyur Masyur itu sudah tersebar Terkenal gitu Cuman Naam hadisnya apa Do'if Artinya Sesungguhnya para sahabatku Kata Rasulullah Seperti bintang Jadi para sahabat itu bagaikan Bintang-bintang Laksana bintang-bintang Naam Dengan siapapun diantara mereka Kalian Meneladani Mengambil Peladan Ih tadi itu Mereka kalian dapat petunjuk Ini hadisnya apa Lemah Do'if Walaupun masyur Jadi Antum Dapat faedah Tidak setiap hadis yang masyur itu sahih Terkadang hadisnya terkenal Dimana-mana orang tahu gitu loh Naam hubbul watan milan iman Cinta tanah air Adalah bagian dari Keimanan Masyur itu hadisnya Tapi apakah sahih Tidak Jadi hadis yang masyur itu Ada yang sahih Ada yang palsu Ada yang Tidak ada sumber Tidak ada asal usulnya Paham ya Masyur gak itu Masyur Carilah ilmu Walaupun sampai ke negeri Cina Masyur Tapi gak sahih Palsu Naam seperti itu Bahkan ada dari kalangan para ulama Yang mengumpulkan hadis-hadis yang palsu Al-Mawdu'ah Karangannya siapa Nah Itu juga bisa ya InsyaAllah Bani Rahmanullah Mempunyai Asil silat za'ifah Wal-Mawdu'ah juga punya Kemudian juga Naam barakallahu'ala fiikum Ibn Jauzi juga punya Nah mengenai kitab Al-Mawdu'ah Yaitu kitab-kitab mengenai Hadis-hadis yang palsu Naam barakallahu'ala fiikum Seperti itu Kita lihat disini Wahaadil hadis La yasih Tapi hadis ini gak sahih Kalau tidak sahih Berarti La yuhtaju bihi Tidak bisa jadikan apa Hujjah Fa'idah Fa'idah Perhatikan baik-baik Apabila ada seorang sahabat Melakukan sebuah perbuatan Kemudian perbuatan tersebut Sudah Masjur Terkenal Di antara Pala sahabat yang lainnya Kemudian Tidak ada pengingkaran Sama sekali Tidak diingkari Perbuatan tersebut Maka itu Kuat sekali Yang bisa menguatkan Paham ya Bibi-bibi ada Mengingkar Karena tidak ada yang mengingkari Pausanya ya Jadi ada seorang sahabat Berbuat suatu perbuatan Gak ada yang mengingkari Sama sekali Dan sudah masjur Di kalangan sahabat Maka kuat itu Naam barakallahu'ala fiikum Cuma kita lewati tadi ya Kita lewati semuanya Bahwasannya yang benar Untuk masalah ucapan sahabat Hujjah Atau kah bukan Dalil atau ah bukan Kita masih bisa Naam barakallahu'ala fiikum Berikan kesimpulan Kembali kepada Apakah mencocoki Al-Quran was-sunnah Atau kah tidak ucapan tersebut Kalau mencocoki Al-Quran was-sunnah Maka dia adalah Hujjah terdalil Beserta syarat-syarat Yang sudah kemarin Kita sebutkan Pertama Tidak menilis Dalil Ya kan Intinya itu Tidak menilis dalil Al-Quran was-sunnah Kemudian Tidak berseberangan Dengan para sahabat Yang lainnya Naam barakallahu'ala fiikum Kemudian Barakallahu'ala fiikum Sahabat yang melakukan tersebut Termasuk Sahabat yang Mu'tabar Yang dianggap Ilmunya Ilmu yang tinggi Ilmu yang mapan Seperti itu Karena tidak semua sahabat itu Ilmunya Semuanya tinggi itu Tidak ada yang rendah Ada yang tinggi Ada yang macam-macam Bukan berarti merendahkan mereka Itu maksudnya Ditinggalkan dari si ilmunya Maksudnya ya Jadi kalau Anda mendengar sahabat itu Tidak semua Ilmunya sama Semua itu tidak Paham ya Naam Oleh karena itu Aisyah umil mu'minin Itu saja apa Dibandingkan dengan Khotijah bintu Khuailid Khotijah bintu Khuailid Istri Rasulullah Aisyah umil mu'minin juga istri Rasulullah Tapi mana lebih afdal Para ulama Pala menyebutkan Yang lebih afdal Dari sisi ilmunya Adalah Aisyah Umil mu'minin Ada pun dari sisi Perjuangannya Pembelaannya Terhadap Rasulullah Di awal-awal Islam Di awal-awal Turun Wahyu Siapa yang afdal Khotijah bintu Khuailid Seperti itu Jadi Perlu diperhatikan Kita lihat yang terakhir Fa'idatun ukhra Fa'idat yang lain Kumpulan-kumpulan Masalah fikih Di zaman yang akan datang Sekarang mungkin jumpa Kitab terbal Sekali kitabnya Kumpulan permasalah Masalah fikih Dibahas itu Jadi kitabnya Berjilid-jilid itu Masalah fikih Dibahas mulai Detail sekali Mulai dari masalah Tuharoh Sampai terakhir Sampai sholat Zakat Puasa Itu ya Nah itu Yang ada disitu Aw hai atu Kibar ulama Atau Na'barakallah fiikum Fatwa-fatwa yang sumbernya Dikibar ulama Huna Lau ajma'u ala syai'in Mereka semuanya sepakat Kalau seandainya mereka sepakat Di atas suatu perkara La yu'addu Ijma'uhum ujjah Ijma'nya mereka Kesempatan mereka Tidak dianggap apa Hujjah Kesepakatannya Kibar ulama Kesepakatannya Na'barakallah fiikum Yang telah diterkumpulkan Di dalam kitab-kitab fikih Yang telah dibukukan itu Di zaman yang akan datang Na'am Maksudnya zaman-zaman sekarang ini Juga ada Sudah ada kitabnya ya Itu tidak dianggap Ijma'nya hujjah Kenapa? Karena mereka nukilkan Nukilkan apa Ijma' Bukan mereka sering nukilkan Mereka cuma nukilkan Jadi di kitab mereka Ajma'al ulama Nukilkan atau Ijma' mereka Nukilkan saja Paham ya? Nah menukilkan dari Ijma'-Ijma' terdahulu Karena bisa jadi Di belakang mereka Masih ada ulama-ulama Yang tidak mengucapkan Dan ucapan ini Walaupun mereka Ijma' sepakat Kibar ulama Tapi bisa jadi Ada ulama-ulama yang lain Yang tidak sepakat Dan ucapan tersebut Oleh karena itu Ijma'nya mereka bukan Hujjah Hujjah itu adalah Al-Quran dan Al-Sunnah Kalau seandainya Ingin menjadikan Ijma' itu Hujjah Adalah Ijma' Yang terjadi pada Al-Quran Al-Mufadzalah Tiga generasi Yang diberikan apa? Keutamaan Tanpa mensyaratkan Harus masing-masing generasi Habis Masa Namkin rasinya Nasrullah Assalamat Wa al-afiyah Di dunya Wa al-akhirah Wa alhamdulillah Rabbil alamin